Anak Harimau Jilid 12. Cius Yaucian manggut-manggut, sahutnya dengan air matu bercucuran. Adiku Cici akan selalu menantikan kedatanganmu. Belum habis perkataan tersebut diucapkan, dua baris air matu sudah meleleh keluar bagaikan air bah yang menjebolkan bendungan. Buru-buru Lansi Giyok menggunakan ujung bajunya untuk menyekai air matu di wajah encinya, setelah itu mereka berdua baru masuk ke ruang dalam. Sementara itu Bibi Wan telah membuka jendela belakang secara hati-hati, kemudian dengan cekatan dia menengok sekeliling jendela luar. Ketika Lansi Giyok menyusul sampai di situ, ia lihat langit nan biru, beribu bintang bertebaran di angkasa suasana kegelapan menyelimuti seluruh dusun. Tiba-tiba Uyong Sian Chu berpaling dan bisiknya lirih. Anak Giyok, berangkatlah sekarang, tampaknya belakang dusun tidak ada seorang manusia pun. Lansi Giyok memandang ke arah bibinya air mata bercucuran amat deras, bibirnya bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tak sepatah katapun yang dikeluarkan. Huyong Sian Chu segera tertawa, sambil pura-pura gembira, katanya dengan suara rendah. Anak Giyok, mumpung saat ini tiada orang cepatlah berangkat, semogakah selamat dan sukses sepanjang jalan. Kemudian dengan penuh keramahan dia menepuk bahu pemuda itu, sementara air matanya tak tahan jatuh bercucuran. Lansi Giyok menggut-manggut, sekali lagi dia menengok sekejap ke arah encinya, kemudian baru melompat keluar dari jendela dan secepat kilat meluncur keluar dari pagar rumah. Setelah celingukan sekejap ke sekeliling tempat itu, dengan menyembunyikan diri di balik pepohonan dia meneruskan perjalanannya ke depan. Setelah sampai di belakang sebatang pohon yang rimbun, ia berhenti sebentar seraya berpaling, jendela rumah bibinya telah ditutup, namun dari celah-celah jendela, ia dapat merasakan ada empat buah sorot metu yang tak tenang dan gelisah sedang mengawasi dirinya. Dengan cekatan sekali lagi dia mengawasi sekeliling tempat itu, kemudian mengulapkan tangannya ke arah jendela belakang, setelah itu baru membalikan badan dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, pada saat dia membalikan badan itulah, dari bawah pohon yang ketiga dijumpai ada sesosok bayangan manusia sedang berjongkok di situ. Tak terlukiskan rasa kaget Lansi Giyok, saking terkejutnya ia membentak seraya menerjang ke muka dengan sebuah pukulan siap dilontarkan. Tapi setelah berhasil mendekati di hadapannya, ia baru tertegun karena kaget, ternyata orang itu tak lain adalah Ohlicu yang telah ditotok jalan darahnya. Lansi Giyok segera berusaha mengendalikan diri, kemudian berjongkok dan memeluk Ohlicu ke dalam rangkulannya. Waktu itu Ohlicu sudah tertidur dengan nyenyak sekali napasnya sangat teratur, jelas ia sudah ditotok jalan darah tidurnya. Dalam keadaan begini Lansi Giyok sudah tak bisa memikirkan lagi bagaimana akibatnya bila dia menyadarkan kembali Ohlicu telapak tangannya segera diangkat siap membebaskan totokannya. Pada saat itulah, mendadak terdengar ujung baju terhembus angin berkumandang datang. Dengan perasaan terkejut Lansi Giyok mengangkat kepalanya, dari antara pepohonan ia saksikan ada dua sosok bayangan manusia sedang meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Ternyata mereka adalah Bibi Wan serta Enci Cian yang mungkin mendengar suara bentakannya tadi. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, Huyong Sian Chu dan Ciu Siao Cian dengan wajah pucat dan gerak-gerik gugup telah meluncur tiba. Ketika kedua orang itu melihat Ohlicu dalam rangkulan Lansi Giyok, sekali lagi paras muka mereka berubah hebat. Dengan nada gelisah Huyong Sian Chu segera menegur, anak Giyok, kau tak boleh membunuhnya. Seria ia berkata ia berjongkok dengan gugup. Bibi, bantah Lansi Giyok, ia sudah ditotok lebih dulu jalan darah tidurnya oleh orang lain aku menemukannya bersandar di tempat ini. Sekarang Huyong Sian Chu sudah merasakan kalau gelagat kurang beres, ia segera menerima Ohlicu dari rangkulan Lansi Giyok dan secara beruntun melepaskan tiga buah tepukan, akan tetapi Ohlicu masih tetap tidur amat nyenyak. Dengan perasaan tegang Lansi Giyok segera berbisik bibi, agaknya jalan darah tidurnya telah ditotok serangan dengan semacam ilmu totokan khusus. Huyong Sian Chu manggut-manggut, menyusul kemudian dia periksa keadaan di sekeliling tempat itu dengan seksama, setelah itu bisiknya lirih. Anak Giyok, cepat pergi, persoalan di sini biar aku yang hadapi, bila ada orang menghalangimu, tak usah dilayani. Lansi Giyok menganggup berulang kali, kemudian, dengan cekatan dia awasi sekeliling tempat itu, lalu bisiknya. Bibi, anak Giyok berangkat dulu. Sekali lagi dia menengok ke arah uncinya yang berwajah pucat pias itu kemudian membalikan badan segera berangkat meninggalkan tempat itu. Dengan menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan untuk berjaga-jaga atas segala kemungkinan yang tak diinginkan, Lansi Giyok percepat langkahnya meninggalkan tempat itu, sorot matanya yang tajam memperhatikan keadaan di sekitarnya dengan seksama, beberapa lompatan kemudian ia telah tiba di luar dusun. Dalam keadaan begini, dia sudah tak berminat lagi untuk memikirkan soal oh licu yang ditotok orang, apa yang dipikirkan sekarang adalah secepatnya meninggalkan daerah pesisir telaga. Sekeluarnya dari dusun, dia membenarkan arah tujuannya, kemudian meneruskan perjalanan ke depan. Tanah persawahan yang dilewati, berada dalam kegelapan yang luar biasa, di sana-sini hanya terdengar suara jengkerik serta kunang-kunang yang terbang kian kemari. Di kejauhan sana nampak tanah perbukitan secara lamat-lamat serta hutan lebat yang gelap gulita. Lansi Giok tidak merubah arah, dia meneruskan perjalanannya menembusi hutan melewati bukit langsung. Ke arah barat laut, dalam waktu singkat 7-8 li telah dilalui. Perasaan tegang dan panik yang semula mencekam perasaannya, lambat laun dapat ditenangkan kembali. Setelah melalui sebuah tanah perbukitan, lamat-lamat di kejauhan sana sudah terlihat jalan raya menuju ke kota Tekan. Pada saat itulah, serentetan suara gelak tertawa yang sangat keras dan nyaring berkumandang datang dari arah utara sana. Dengan perasaan terkejut, Lansi Giok segera menyembunyikan diri di belakang sebatang pohon besar, kemudian baru menengok ke arah utara. Satu-duali dari tempat persembunyiannya merupakan sebuah hutan pohon siung yang lebat, dari tempat itulah gelak tertawa nyaring tadi berasal. Kembali terdengar suara bentakan penuh kegusaran, Hei orang Shigui, kau jangan kelewat memojokan. Orang, aku tupit him, beruang berlengan tunggal, Kiong Tek Chiong selalu mengalah kepadamu, bukan berarti aku takut kepadamu, kau harus tahu hanya mereka yang berjodoh dan punya rejeki besar yang akan mendapatkan benda mestika, Bila kau memang punya kepandayan, ayolah masuk sendiri, aku tak nanti akan mengincar dirimu. Mendengar pembicaraan tersebut, Lansi Giok segera memastikan kalau suara tertawa itu berasal dari Tutuwi Tikoai, tongkat berkaki tunggal, Gui Pak Chiang, hanya tidak dipahami olehnya masalah yang membuat kedua orang itu ribut sendiri. Dari balik hutan kembali kedengaran suara Gui Pak Chiang yang kasar. Beruang berlengan tunggal, kau tidak usah bermain kembangan di hadapanku, kita boleh dibilang musuh bebu yutan yang merasa jalan kelewat sempit, bila kau tidak serahkan benda tersebut pada malam ini, jangan harap kau bisa pulang ke Bukit Tai Angsanmu dalam keadaan hidup. Tergerak hatilan si Giok, Sekarang dia baru mengerti bahwa markas besar si beruang berlengan tunggal berada di Bukit Tai Angsan dan orang si Gui bentakan nyaring kembali berkemandang, aku akan beradu jiwa denganmu, hari ini kau pun jangan harap bisa kembali ke benteng Pek K.O.O.C.I. Diiringi suara gelak tertawa yang nyaring, menyusul kemudian bergemas suara desingan suara tajam dan neruan angin pukulan. Lan si Giok tahu bahwa kedua orang itu sudah mulai melibatkan diri dalam pertarungan sengit, tergerak hatinya, cepat-cepat dia lari turun dari bukit dan kabur menuju kegelapan di arah utara. Dalam perjalanan tersebut, ia dapat melihat kalau tempat kegelapan di depan sana memang sebuah hutan pohon siong. Tapi setelah maju lebih ke muka, dengan perasaan terkejut pemuda itu segera berhenti, ia jumpai di balik hutan pohon siong tersebut ternyata bukan lain adalah puncak kuburan Ong Leng yang sangat dikenal olehnya. Sekarang Lan si Giok baru mengerti, ternyata hutan pohon siong di depan sana tak lain adalah kuburan Ong Leng yang didiaminya selama banyak tahun. Ketika ia mencoba untuk memasang telinga kembali, ternyata suasana dalam hutan tersebut sudah pulih kembali dalam ketenangan agaknya pertarungan yang semula berlangsung kini telah meredah. Aduh celaka pekek Lan si Giok dalam hati. Dengan cepat dan menyembunyikan diri ke belakang bantuan cadas yang berada tak jauh dari sana. Rupanya pemuda itu segera menyadari karena agaknya pertarungan dari si tongkat besi berkaki tunggal dan beruang berlengan tunggal segera diakhiri berhubung mereka telah menangkap suara ujung bajunya yang terhembus angin. Benar juga, dari balik hutan pohon siong di depan sana segera muncul dua sosok bayangan manusia, keempat buah sorot meti mereka yang tajam bagaikan semilu segera dialihkan ke arah tanah persawahan sana. Buru-buru Lan si Giok menundukkan kepalanya sambil menyembunyikan diri, hatinya sangat gelalisah selain menyesal, di samping itu dia pun lantas teringat kembali pesan bibinya sebelum berpisah tadi. Sewaktu mengangkat kepalanya kembali, dia jadi gemetar karena ketakutan, ternyata si tongkat besi kaki tunggal serta si beruang berlengan tunggal dengan senjata disiapkan sedang melakukan pencarian ke arahnya. Dalam keadaan begini, di samping Lan si Giok menyesali kecerobohan sendiri, dia pun hanya bisa menunggu sampai kedua orang itu mencari sampai ke arahnya. Untuk kabur, jelas hal ini tak mungkin akan berhasil, mau bertarung dia pun sadar bahwa kemampuannya belum. Mampu untuk menghadapi kedua orang tersebut, terpaksa satu-satunya jalan adalah beradu jiwa. Di dalam waktu yang amat singkat itu, rasa menyesal, malu, gelisah berkecamuk di dalam benaknya kalau bisa dia ingin segera menghabisi nyewa sendiri. Teringat Bibi Wan serta Nciciannya mereka berdua tentu tak akan menyangka kalau dia sudah terperosok ke dalam keadaan yang sangat berbahaya kini. Tanpa terasa dia merabah kotak kecil dalam sakunya, ia tahu benda tersebut tentu akan sukar dipertahankan lagi, daripada benda mestika itu terjatuh ke tangan dua orang penjahat itu lebih baik ia hancurkan kitab pusaka tersebut. Berpikir demikian, diam-diam ia merogoh ke dalam sakunya, ia merasa telapak tangannya sudah mulai basah oleh keringat dingin. Pada saat tangan kanan Lansi Giyok hampir menyentuh kotak kecil tersebut, mendadak terdengar suara tertawa dingin seseorang yang sangat rendah berkumandang datang dari arah hutan pohon syong sana. Beruang berlengan tunggal berdua merasa sangat terkejut, dengan cepat dia membalikan badan seraya membentak. Siapa di situ? Tapi suasana dalam hutan sangat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Mendadak terdengar si tongkat baja kaki tunggal membentak nyaring. Manusia sialan mana yang tak berani bertemu orang, kalau tidak segera keluar. Belum habis sumpatan tersebut diutarakan, dari balik hutan telah meluncur keluar dua titik bayangan hitam yang langsung menyambar ke hadapan tongkat baja kaki tunggal berdua dengan membawa desingan suara tajam. Berhubung gerakannya sangat cepat dan luar biasa, kedua orang itu tak sempat lagi untuk menghindarkan diri. Plaak, plaak. Debu bertebaran ke angkasa, tahu-tahu saja kedua titik hitam tadi sudah menghajar di atas kening si tongkat baja kaki tunggal dan si beruang berlengan tunggal secara telak. Kedua orang tersebut menjadi tertegun kemudian berteriak kesakitan, mereka merabat pipinya, ternyata senjata rahasia yang bersarang di atas pipi mereka berdua tak lebih hanya dua gumpal lumpur belaka. Kontan saja si tongkat baja kaki tunggal serta si beruang berlengan tunggal jadi gusar sekali, sambil mementak nyaring serentak mereka menyerbu ke dalam hutan. Lansi giyok segera memperoleh peluang yang baik sekali, pekiknya dalam hati. Kalau sekarang tidak angkat kaki, masa aku harus menunggu sampai datangnya saat kematian? Berpikir demikian, dengan cepat dia melompat bangun dan segera kabur menuju ke arah barat laut. Belum sampai lima kakilan si giyok melarikan diri, tiba-tiba saja dari arah hutan, pohon siong telah berkumandang dua kali jeritan kaget yang tinggi melengking serta penuh mengandung nada seram dan ngeri. Gemetar sekujur badan Lansi giyok, ia tak berani berpaling lagi, larinya semakin dipercepat, bagaikan segulung asap ringan dia langsung melarikan diri menuju ke arah jalan raya. Pemuda itu dapat menduga, si tongkat baja kaki tunggal serta beruang berlengan tunggal tentu sudah bertemu dengan gembong-gembong iblis yang kejam dan buas, kalau ditinjau dari jeritan kagetnya yang menyeramkan tadi bisa diketahui kalau kedua orang tersebut tentu ketakutan sekali menjumpai lawannya. Sementara masih termenung, ia sudah tiba di jalan raya, ketika berpaling kecuali pepohonan rendah yang tersebar di belakang sana, ia tidak melihat ada manusia yang mengejar ke arahnya. Dalam hati kecilnya Lansi giyok tiada hentinya bersyukur dia tak menyangka dalam bahayanya tadi ternyata muncul seorang bintang penolong yang tak sempat dijumpai wajahnya. Sekalipun orang yang berada di belakang itu tidak mengejarnya, tapi pemuda kita berlarian terus dengan kencang, ia tak berani melambatkan gerakan tubuhnya barang sebentar pun karena sekarang dia baru mengingatkan diri atas pesan dari bibinya, jangan mencampuri urusan yang bukan masalah sendiri. Waktu berlangsung amat cepat, tak lama kemudian tengah malam pun telah tiba. Dalam kegelapan di kejauhan sana lamat-lamat dia melihat munculnya sebuah kota besar dengan beberapa titik lentera merah digantungkan ke tengah hangkasa, meski hanya setitik cahaya namun cukup mendatangkan semangat bagi Lansi giyok yang sedang berlarian di tengah kegelapan. Dia tahu, cahaya lentera tersebut berasal dari kota tekan, karenanya tanpa terasa semangatnya kembali berkobar. Berhubung pada siang harinya dia sudah tidur cukup, saat ini semangatnya terasa berkobar-kobar, apalagi semenjak dia menelan pil racun pemberian dari manusia buas bertelinga tunggal Oh Tinsan, selain tenaga dalamnya telah peroleh kemajuan yang pesat, dia pun sama sekali tidak merasa lelah, mengapa bisa demikian, hingga sekarang masalah tersebut masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Sementara masih termenung dia telah tiba di kota tekan, tapi oleh sebab dia tidak merasa lelah, diputuskan untuk melanjutkan perjalanannya lebih jauh. Maka dengan melingkari kota, dia langsung berangkat menuju ke kota Tuan Cong. Malam semakin kelam, suasana di sekeliling tempat itu pun sangat hening, di bawah cahaya rembulan yang amat redup Lansi giyok berlarian seorang diri di tengah jalan raya yang lenggang. Satu kentongan sudah lewat, entah berapa jauh perjalanan telah ditempuh, dari kejauhan sana ia mulai mendengar suara ayam jago berkokok, angin malam terasa makin dingin, kegelapan malam yang mencekam makin terasa gelap. Lansi giyok tahu, sesaat lagi fajar akan menyingsing, akan tetapi bayangan kota Tuan Cong belum juga nampak. Sementara itu rasa lapar, dahaga, lelah dan gelisah telah menyerang datang bersama-sama air peluh sudah mulai membasahi seluruh jidatnya. Tiba-tiba, bau harum semerbak yang sangat aneh muncul secara mendadak dari dalam tenggorokannya. Berbareng itu juga, dia merasakan munculnya cairan harum yang amat luar biasa dari bawah lidah dan kerongkongannya. Dengan perasaan terkejut Lansi giyok segera memperlambat gerakan tubuhnya. Dia merasa cairan harum itu berasal dari dalam tubuhnya sendiri, persis seperti bau harum yang dirasakan setelah menelan pil berwarna hitam pemberian dari Oh Tin San sewaktu berada di dalam kuburan kuno tempoh hari. Dalam keadaan begini dia merasa tak bisa melanjutkan perjalanannya lagi, dia harus bersemedi lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Maka dengan sorot metu yang tajam dia mulai mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu, akhirnya ia duduk bersilah di bawah sebatang pohon yang rindang, enam-tujuh kaki di sebelah kiri jalan. Entah sedari kapan, bau harum tersebut makin lama terasa semakin menebal, dengan cepat pula rasa lapar yang semula merong-gerong dirinya kini hilang lenyap tak berbekas, kerongkongannya juga tidak terasa dahaga lagi, malah rasa lelah yang semula mencekam tubuhnya kini sudah jauh berkurang. Ia tidak berniat untuk berpikir lebih jauh, tapi ia percaya, hal ini pasti bukan ditimbulkan oleh cairan racun pil pemberian Oh Tin San tempoh hari. Lansi Giok memejamkan matanya sambil mengatur pernafasan, dalam waktu singkat timbul hawa panas yang sangat hangat dari pusarnya yang dalam waktu singkat telah menyebar ke seluruh tubuhnya, rasa lapar, dahaga dan lelah yang semula menghantui dirinya sekarang telah hilang lenyap tak berbekas. Entah berapa lama sudah lewat, dari kejauhan sana mulai terdengar suara anjing menggonggong, ketika Lansi Giok membuka matanya, dia lihat Fajar mulai menyingsing, dusun di kejauhan sana pun lamat-lamat sudah mulai kelihatan. Lansi Giok segera melompat bangun, ia merasakan tubuhnya telah sedar bugar kembali, penuh semangat dan tenaga, padahal kekatnya bagaikan dua manusia yang berbeda bila dibandingkan sebelum bersemedi tadi. Dengan perasaan girang dia meneruskan perjalanannya, sekali melompat tahu-tahu saja sepasang kakinya sudah melayang turun di tengah jalan raya, kejadian tersebut kembali membuat anak muda tersebut termangu-mangu karena kaget. Padahal jarak antara pepohonan di mana ia bersemedi tadi dengan jalan raya mencapai 6-7 kaki lebih, sebelum ia bersemedi tadi, jelas hal semacam ini tak mungkin bisa dilakukannya, tapi sekarang selesai ia bersemedi, ternyata hal mana bisa dilakukan olehnya dengan begitu mudah. Rasa terkejut gembira, girang membuat semangatnya semakin berkobar-kobar, dia meneruskan perjalanannya juga lebih cepat lagi. Langit baru saja terang tanah, namun jalan raya itu sudah banyak manusia yang berlalu lalang, kota To'an Cong pun kini sudah muncul di depan mata, maka dengan langkah lebar dia segera berjalan menuju ke depan. Ketika Lansi Gio masuk ke jalan Lemkuan, matahari baru saja muncul, saat para pedagang mulai meninggalkan rumah penginapan untuk melanjutkan perjalanan. Ia segera memilih sebuah rumah penginapan yang agak besar untuk beristirahat. Para pelayan rumah penginapan kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, dalam sekilas pandangan saja, mereka sudah tahu kalau Lansi Gio adalah anggota persilatan yang baru saja menempuh perjalanan semalam suntuk. Apalagi kalau melihat usianya yang paling ban terbaru 5-16 tahunan, orang yang berani menempuh perjalanan malam dalam usia seperti ini jelas sudah kalau kepandayan silat yang dimilikinya pasti amat hebat. Beberapa orang pelayan tersebut tak berani berayal, cepat-cepat mereka maju menyambut kedatangannya, lalu dengan senyuman di wajah sapanya. Xiaoya, silahkan masuk ke dalam, di sana tersedia kamar tunggal yang dikelilingi kebun, ada kacung ada pelayan, semua persediaan lengkap, tanggung Xiaoya akan puas. Lansi Gio tidak ingin melakukan pemborosan, jangan lagi bekalnya amat sedikit, kendari pun dia membawa sejumlah uang yang lebih besar pun tak nanti dia akan boros seperti itu. Karenanya dengan kening berkerut dia awasi beberapa orang pelayan itu, kemudian berkata dengan hambar. Aku hanya ingin beristirahat sebentar saja, seusai bersantap nanti aku masih melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian sambil menuding sebuah kamar tunggal di depannya, dia melanjutkan. Biar aku menyewa kamar itu saja. Pelayan segera mengiakan berulang kali dan mengajak Lansi Gio menuju ke ruangan. Ruangan tersebut sangat sederhana, selain sebuah meja dua bangku dan sebuah pembaringan kayu, tidak nampak perabot yang lain, tapi biar sederhana namun segalanya bersih. Maka pemuda itu pun memesan sejumlah makanan yang sederhana untuk mengisi perut. Beberapa orang pelayan itu saling berpandangan sekejap lalu sama-sama mengundurkan diri, diam-diam mereka memuji akan kesederhanaan pemuda itu, biarpun berasal dari keluarga kaya namun hidupnya bersahaja selain tidak sombong, orangnya selalu merendah. Seusai bersantap, Lansi Gio segera membaringkan diri untuk beristirahat, pertama-tama dia teringat akan Enci Cian serta bibiwannya. Ditinjau dari kejadian berkumpul dan berpisah dengan Enci-nya, dia tahu kalau Enci Cian amat mencintainya maka ia bertekad di hati, apabila kepergiannya ke Bukit Hoasan kali ini berhasil mempelajari kepandaian silap sehingga dendamnya bisa terbalas, dia akan hidup selamanya bersama Enci Cian serta bibiwannya. Dari pembicaraan Oh Tin San suami istri, dia pun tahu kalau bibinya dahulu terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang bernama Ho Yong Sian Chu, kemudian berdasarkan pembicaraan kemarin, dia pun menjumpai kalau antara bibiwan dengan ayahnya tentu pernah mempunyai suatu hubungan yang luar biasa. Lantas dia pun terbayang kembali Oh Li Chu yang jalan darah tidurnya ditotok orang, entah bagaimana keadaannya sekarang? Dia pikir, bibiwan dan Enci Cian pasti akan baik-baik merawat dirinya. Setelah itu dia pun membayangkan si tongkat baja kaki tunggal serta beruang berlengan tunggal, dua jeritan kagetnya yang memekikan telinga tadi entah merupakan jerit kesakitan ataukah jeritan ngeri menjelang saat ajalnya tiba? Bila kedua orang itu sudah tewas, berarti dia tak akan bisa menyelidiki lagi sebab musabab mereka bisa mendatangi kediaman ayahnya pada malam itu. Cairan harum itu yang muncul dari kerongkongannya pagi tadi serta bertambahnya tenaga dalam yang dimiliki, semuanya membuat dia bingung dan tidak bebas mengerti. Sekarang dia berani memastikan kalau selama berada dalam kuburan kuno tempoh hari, ia memang telah memperoleh penemuan luar biasa. Akhirnya dia pun membayangkan kembali soal Tusengcu, dari nasihat dan teguran dari bibinya, ia tidak terlalu yakin sekarang bahwa Tusengcu adalah musuh besar pembunuh ayahnya, namun ia tetap menaruh curiga kepadanya. Teringat akan Tusengcu, dia jadi ingin sekali tiba di bukit Hoasan secepatnya. Maka dia segera melompat bangun, lalu duduk bersilah, menutup metu dan mengatur pernapasan, dalam waktu singkat ia telah berada dalam keadaan tenang. Entah berapa saat kemudian, ketika membuka matanya, waktu sudah mendekati pukul 9, dengan cepat dia membenahi diri, membayar kening dan meneruskan perjalanan. Lewat tengah hari, dia sudah memasuki wilayah Provinsi Oupak. Sepanjang perjalanan Lansi Giyok selalu menuruti nasihat dari bibinya, dia selalu menempuh perjalanan dengan berhati-hati dan hemat. Dalam satu bulan perjalanan, walaupun beberapa kali ia menjumpai hujan salju yang lebat, namun sama sekali tidak mempengaruhi perjalanannya. Dalam sepanjang perjalanan, Lansi Giyok pun telah memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman, ia menjadi jauh lebih matang daripada ketika berada di benteng Wilimpeo. Hanya saja, selama ini dia tak pernah dapat melupakan dendam sakit hatinya, dalam benaknya juga sering muncul bayangan wajah dari enciciannya yang cantik dan lembut serta bebiwannya yang anggun dan ramah. Dia pun amat berterima kasih kepada kakek berjubah kuning itu, bukan saja tidak melarikan kitab pusaka Tai Lohut Bun Pue Tiap Chin Keng malah dia sempat memberitahukan kepadanya bagaimana caranya mempelajari kitab pusaka tersebut. Kadangkala dia pun teringat oh licu, terutama rasa terima kasihnya atas pemberian beberapa butir pil pemunah racun untuknya. Dia juga berterima kasih kepada gadis berbaju merah si Chai Soat. Hanya sewaktu teringat Xiao Ti Gou yang polos dia selalu merasa agak menyesal. Hari ini ia menyeberangi Honsui, bukit Hoasan yang tinggi dan angker pun sudah muncul di kejauhan sana. Dari jauh memandang, bukit itu nampak angker dan bersambungan dengan awan di angkasa, begitu angker. Gagah tak malu disebut bukit kenamaan di daratan Tionggoan. Baru pertama kali ini dia berkunjung ke bukit Hoasan, boleh dibilang dia sama sekali tidak mengenal dengan keadaan situasi di sekitar situ, akhirnya pemuda itu memutuskan untuk menginap di sebuah kota kecil yang jaraknya hanya 10 li dari kaki bukit. Seorang diri pemuda itu duduk di loteng rumah makan sambil memandang bukit yang menjulang tinggi ke angkasa dengan pandangan termangu, ia tak tahu bukit manakah yang dinamakan Giyok Lihong, dan dia pun tak tahu harus masuk melalui jalan bukit yang mana. Seorang pelayan yang sudah sejak lama mengamati tamunya ini, segera datang menghampiri sambil menegur. Tiong, araknya sudah mulai dingin rupanya, apakah perlu hamba hangatkan dulu? Melihat pelayan tersebut, tergerak hatilan si Giyok, dia tertawa ramah kemudian menggeleng, setelah itu menunjuk ke tanah perbukitan di depan sana, ia bertanya. Tolong tanya, di antara sekian banyak bukit di Bukit Hoasan, puncak manakah yang paling indah? Menghadapi pertanyaan itu, Seng pelayan segera merasakan semangatnya bangkit kembali, dia menunjuk ke arah deretan pegunungan itu lalu, menerangkan. Tiga puncak Bukit Hoasan sukar dibedakan satu dengan lainnya, puncak di bagian tengah yang paling tinggi disebut Puncak Lian Hok Ahong, di sebelah timur adalah Sian Jin Hong, sedangkan Lok Eng Hong terletak di sebelah selatan, di atas puncak terdapat kubil PTE Biyo, Gardu Nyokong Teng, Kolam Lok Eng Ti, Tugu Jian Jipit masih ada lagi tempat-tempat kenamaan lain. Melihat si pelayan sama sekali tidak menyinggung soal puncak Giyok Li Hong, lansi Giyok segera berkerut kening, kemudian tanyanya dengan ada tidak mengerti. Masa di atas Bukit Hoasan hanya terdapat tiga buah puncak kenamaan saja? Ah ah ah, tentu saja banyak sekali, jawab pelayan itu bersungguh-sungguh, seperti Im Tai Hong, Kun Chu Hong, Giyok Li Hong. Tanda petik. Giyok Li Hong titik mencorong sinar terang dari balik meter lansi Giyok. Tidak menanti sampai pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Seng pelayan kembali telah menimbrung. Giyok Li Hong amat tinggi bukitnya dan selalu tertutup awan putih, pohon siong, tumbuhan bambu, batuan air kolam penuh berserakan di mana-mana, semua tempat indah seperti gadis cantik yang tinggi semampai. Menyaksikan pelayan itu bercerita dengan penuh semangat sampai mukanya turut menjadi merah, lama-kelamaan ia menjadi tak tega, segera selanya. Tolong beri petunjuk kepada ku Giyok Li Hong adalah puncak yang mana. Pelayan itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil tertawa paksa. Maaf tuan, puncak Giyok Li Hong tertutup oleh puncak Klock Eng Hong, jadi tidak terlihat dari tempat ini. Sambil berkata dia lantas mengalihkan pandangannya ke arah Klock Eng Hong, kemudian sambit menuding katanya lagi. Tuan, bila kau ingin berkunjung ke Giyok Li Hong masuklah ke gunung lewat mulut lembah sempit, setibanya. Pada puncak ketujuh Tio Yang Hong, langsung pergilah ke Klock Eng Hong dari situ akan kau jumpai Giyok Li Hong. Mengikuti arah yang ditunjukkan si Giyok mengangkat kepalanya, awan putih nampak menyelimuti puncak-puncak bukit itu sehingga kelihatan seperti bersambungan satu dengan lainnya, sukar diketahui berapa jauh jaraknya dari tempat itu. Kau pernah berkunjung ke Giyok Li Hong tanyanya kemudian dengan kening berkerut. Merah padam selembar wajah pelayan itu, sambil tertawa paksa ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Hamba hanya manusia kasar yang tidak berkependidikan, aku tidak memiliki jiwa seni yang begitu tinggi apalagi dari sini sampai di Giyok Li Hong memakan waktu perjalanan selama dua hari lebih, di atas gunung pun banyak harimau, ular besar, binatang buas dan lain-lainnya, salah-salah aku bisa kehilangan nyawa. Lan Si Giyok tersenyum saja mendengar cerita itu, dia pun manggut-manggut. Dengan dilangsungkannya pembicaraan tersebut, banyak manfaat yang berhasil diraih olehnya, menurut cerita pelayan itu, orang biasa dapat mencapai tujuan dalam dua hari perjalanan, andai kata dia menggunakan ilmu meringankan tubuh, berarti hanya setengah harian saja dia akan tiba di tempat tujuan. Begitulah, keesokan harinya ketika Fajar baru menyingsing, Lan Si Giyok telah meninggalkan kota kecil itu langsung menuju ke jalan raya yang berhubungan dengan kaki bukit bagian selatan dari Bukit Hoasan. Waktu itu udara sangat cerah, bintang bertaburan di angkasa, terhembus angin pagi yang segar tubuh terasa lebih bersemangat dan segar bugar. Memandang jauh ke depan, meski kabut pagi masih menyelimut di angkasa, namun pegunungan Hoasan dapat terlihat secara lamat-lamat. Lan Si Giyok menempuh perjalanannya dengan cepat, ketika matahari belum muncul dia sudah tiba di kaki selatan Bukit Hoasan setelah membenarkan arah menuju ke puncak Tiau Yang Hang sesuai dengan petunjuk pelayan. Lan Si Giyok meninggalkan jalan raya menuju ke sebuah mulut bukit. Setelah memasuki daerah pegunungan, suasananya segera berubah, kabut masih menyelimut di angkasa, tumbuhan, akar rotan tumbuh di mana-mana, batuan cadas berserakan, jauh berbeda dengan apa yang semula dibayangkan. Baru pertama kali ini Lan Si Giyok memasuki sebuah bukit besar yang begitu angker, jauh memandang ke atas, hanya awan putih yang menyelimuti di mana-mana. Setelah membenarkan arah, dia meneruskan perjalanannya bagaikan terbang, makin lama makin sesukar medan yang harus dilewatinya. Dua jam kemudian, kakinya sudah mulai menginjak lapisan salju, awan putih yang berkuntum-kuntum lewat di sisi tubuhnya membuat pemuda itu kadangkala tak bisa membedakan lagi arah metu angin. Sewaktu tiba di sebuah sudut bukit, dia sudah tak tahu di manakah dirinya berada, mendongakan kepalanya dia hanya melihat pantulan sinar matahari yang amat menyilaukan mata. Tapi pemuda itu tidak putus asa, selangkah demi selangkah dia melanjutkan perjalanannya ke atas, akhirnya pandangan matanya menjadi terang dan ia sudah menembusi lapisan awan. Sejauh metu memandang hanya lautan mega yang tak bertepian, puncak bukit bermunculan seperti hutan puncak Tiau Yang Hong yang berjejer dengan puncak Klok Eng Hong ternyata masih berada 2.30 li jauhnya. Mendongkol dan gelisah segera menyelimuti perasaan Lansi Giyok, ia mencoba untuk mendongakan kepalanya, puncak tersebut masih ada ratusan kaki tingginya, padahal tengah hari sudah tiba. Dalam keadaan begini dia mulai merasa gugup, sebab bila keadaan seperti ini berlangsung terus, biarpun berlarian sampai besok tengah hari pun belum tentu tidak akan menemukan puncak Giyok Li Hong. Segera dia matinya suasana di sekeliling tempat itu dengan seksama, dengan cepat dia temukan antara puncak dengan puncak lain boleh dibilang semuanya berhubungan, di samping itu dia pun berhasil menemukan kilauan cahaya dinding kuil di punggung bukit di kejauhan sana. Pemuda itu segera mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan, dalam anggapannya setelah mencapai puncak bukit itu, tidak akan sulit untuk menemukan Giyok Li Hong. Maka dia membuka perbekalannya untuk menangsal perut, kemudian baru meneruskan perjalanannya ke depan. Benar juga, setelah melewati beberapa buah puncak bukit, puncak Lok Eng Hong makin lama semakin dekat, semangatnya segera berkobar kembali, gerakan tubuhnya juga dipercepat. Tak lama kemudian dia telah tiba di puncak Tiau Yang Hong. Pemandangan di atas puncak ini sangat indah, pohon syong tumbuh berjajar-jajar, lautan awan yang tak berpertepian menyelimuti empat penjuru, kabut melayang dekat permukaan sementara suara air terjun bergema entah dari mana. Lan Si Giyok sangat gembira, tanpa terasa lagi ia berteriak keras-keras. Suara teriakannya segera mengema di seluruh angkasa dan mengalun sampai di tempat kejauhan sana, lama sekali belum juga meredah. Lan Si Giyok benar-benar amat kegirangan, walaupun dia merasa dirinya sangat kecil di tengah bukit yang luas namun perasaannya sangat lega dan membuat orang merasa segar, tanpa terasa sekali lagi dia berpekik panjang. Suara pekikannya mengalun di seluruh angkasa dan membumbung tinggi ke angkasa. Dengan pekikan itu, semua perasaan kesal, marah, resah, gelisah hampir terlampiaskan keluar, dadanya terasa lega sekali. Mendadak. Ia menangkap suara ujung baju yang terhembus angin berkumandang datang dari belakang tubuhnya. Dengan perasaan terkejut Lan Si Giyok membalikan badan, dia saksikan seorang pemuda berbaju abu-abu dan berusia 21-2 tahunan sedang berlarian datang dari balik hutan pohon syong dengan langkah tergesa-gesa. Pemuda berbaju abu-abu itu, berwajah tampan dan menyoren sebilah pedang di punggungnya, pita kuning. Tergantung pada gagang pedangnya dan bergoy yang tiada hentinya sewaktu terhembus angin. Memandang wajah gusar yang menyelimuti pemuda berbaju abu-abu itu, Lan Si Giyok segera mengerti, kedatangan orang itu pasti hendak menyelidiki sumber dari pekihkannya tadi. Benar jaga, setibanya di situ pemuda berbaju abu-abu itu langsung menghampirinya, lalu dengan sorot metu yang tajam mengawasi Lan Si Giyok dari atas hingga ke bawah, kemudian seperti menahan amarah yang luap-luap, dia menegur dengan suara dalam. Apakah kau baru pertama kali ini tiba di sini? Mendengkol juga Lan Si Giyok melihat kesombongan pemuda berbaju abu-abu itu, terutama sikapnya yang sangat tidak bersahabat itu namun da manggut-manggut juga sambil menjawab. Benar baru pertama kali ini aku tiba di sini. Ada urusan apa kau datang kemari? Mengapa berpekik panjang di sini? Sudah kau bertanya kepada para pendeta dan tosu dari pelbagai kuil kembali pemuda berbaju abu-abu itu menegur. Usia pemuda berbaju abu-abu itu paling banter hanya berapa tahun lebih tua ketimbang Lan Si Giyok, tapi kesombongannya luar biasa, selain memojokan orang lagi pula bernada menegur. Karena itu dengan perasaan mendengkol dan sikap yang lebih angkuh pemuda kita menggelengkan kepalanya berulang kali, jawabnya dengan suara hambar. Aku kemari bukan untuk memasang hyo menyembah Buddha, buat apa mesti berkunjung ke kuil. Amarah yang semula sudah sukar terkendali, kontan saja meledak dengan hebatnya, pemuda berbaju abu-abu itu segera berkerut kening, lalu bentaknya dengan penuh kegusaran. Apakah kau tidak mengetahui pantangan dan larangan kami Lan Si Giyok segera tertawa dingin? HMM, aku hanya tahu, datang kemari untuk berpesiar, soal-soal semacam itu mah tidak mengerti. Tutup bacotmu Hardik pemuda berbaju abu-abu itu semakin gusar. Masih muda sudah bicara sengak, HMM kalau tidak dikasih sedikit pelajaran, kau pasti tak akan menyesal. Sembari berkata ia menerjang ke muka, lalu dengan jurus Likpit Hoasan, membacok keruntuh Hoasan, dia langsung menghajar batok kepala Lan Si Giyok dengan kekuatan besar. Lan Si Giyok cukup sadar, biasanya pegunungan yang terpencil merupakan daerah pertapaan tokoh-tokoh persilatan yang berilmu tinggi, oleh sebab itu melihat datangnya bacokan maut dari pemuda berbaju abu-abu itu, dia tak berani menyambut dengan kekerasan, ujung kakinya segera menjejak tanah dan melayang mundur sejauh dua kaki lebih. Pemuda berbaju abu-abu itu tertawa dingin, tubuhnya berkelit ke samping kemudian mengejar lebih ke depan. Belum lagi Lan Si Giyok dapat berdiri tegak, pemuda berbaju abu-abu itu sudah menubruk datang, dalam kejutnya dia membentak keras, sebuah bacokan tangan kanan segera dilontarkan keluar. Gulungan angin pukulan yang mahadasyat dengan cepatnya menerjang ke dada lawan. Pemuda berbaju abu-abu itu mendengus dingin, tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Belaam. Benturan nyaring menggelegar memecahkan keheningan, pasir dan debu beterbangan kemana-mana, ternyata serangan dari Lan Si Giyok menghajar permukaan tanah. Menyaksikan kejadian tersebut Lan Si Giyok merasa gelagat tidak menguntungkan, dengan perasaan terkejut dia segera membalikan badan. Pada saat dia sedang membalikan badan secara tiba-tiba itulah, jalan darah petui hiat di pinggang belakangnya sudah kena ditotok oleh pemuda berbaju abu-abu itu. Lan Si Giyok berlagak seolah-olah tidak merasa, sambil membentak telapak tangan kanannya sekali lagi didorong ke muka. Tak terlukiskan rasa terkejut pemuda berbaju abu-abu itu, saking kagetnya dia menjerit keras sepasang telapak tangannya segera disilangkan untuk melindungi dada, disambutnya serangan tersebut dengan kekuatan penuh. Belaam benturan keras menggelegar lalu terdengar suara dengusan tertahan, di antara suara langkah kaki yang mundur dengan berat, Lan Si Giyok serta pemuda baju abu-abu itu saling berpisah dengan sempoyongan. Secara beruntun Lan Si Giyok mundur sejauh lima langkah lebih, sebaliknya pemuda berbaju abu-abu itu terjatuh hingga pantatnya beradu keras dengan tanah. Akibatnya kedua orang itu sama-sama membelalakan matanya lebar-lebar dan tertegun. Pemuda berbaju abu-abu itu membuka mulutnya dengan napas terengah-engah, dia tak tahu kepandaian silat apakah yang telah dipelajari bocah berbaju perlente itu sehingga totokan jalan darahnya sama sekali tak mempan. Lan Si Giyok merasakan juga lengan kanannya linu dan kaku bahkan secara lamat-lamat terasa sakit, dia tahu pemuda berbaju abu-abu itu tentu anak murid seorang jago yang lihai yang menetap di atas bukit tersebut. Gerakan tubuh dari pemuda berbaju abu-abu itu selain indah dan cekatan, tenaga dalamnya masih jauh melebih dirinya, justru pemuda itu bisa roboh lantaran dia sedang tertegun karena totokan jalan darahnya tak mempan. Padahal dalam keadaan tak siap saja lawan sanggup membuat dirinya terdorong mundur sejauh lima langkah, bisa dibayangkan sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki orang ini. Sementara dia masih berpikir. Pemuda berbaju abu-abu itu sudah bangkit berdiri, keningnya berkerut kencang, kemudian pergelangan tangan kanannya diputar dan kering dia telah meloloskan pedangnya yang tersoran di punggung. Mimpi pun Lansi Giyok tidak menyangka kalau gara-gara pekihkan nyaringnya tadi bakal mendatangkan kerepotan baginya, melihat pemuda berbaju abu-abu itu sudah meloloskan pedangnya, tanpa terasa dia berpaling memandang matahari senja yang mulai tenggelam di langit barat. Ia sadar gerakan tubuhnya mungkin tidak selincah dan senteng lawan, akan tetapi dalam permainan senjata belum tentu dia sampai kalah, cuma saja senja telah hampir lewat, padahal dia belum mengetahui di manakah letak puncak. Giyok Li Hang hal inilah yang membuat hatinya merasa sangat gelisah. Sementara itu pemuda berbaju abu-abu itu sudah mengejar datang sambil tertawa dingin, kemudian tegurnya, dengan suara dalam, Bagaimana? Kau masih ingin kabur? Lansi Giyok yang didesak terus-menerus akhirnya menjadi naik darah juga, segera bentaknya dengan gusar. Kau jangan kelewat memojokan orang, Hoasan adalah tempat umum yang boleh didatangi setiap orang, bukan daerah khusus yang menjadi milikmu. Ham, jarang sekali ku jumpai manusia yang tak tahu sopan santun seperti kau. Aku bukan bermaksud melarikan diri, tapi langit sudah malam, aku takut urusanku jadi tertunda, maka aku tak ingin melayanimu lebih jauh, tapi jika kau bersikeras juga hendak menjajal senjata tajamku, baik, aku pun ingin melihat sampai di manakah kehebatan ilmu pedang yang kau miliki itu. Seriaya berkata dia lantas merogoh ke dalam pinggangnya dan meloloskan senjata andalannya. Tampak cahaya keemas-emasan yang amat menyilaukan mata memancar keempat penjuru, tahu-tahu senjata gurdi emas Kang Luantui milik Lansi Giyok sudah diloloskan bagaikan seekor ular emas hidup. Pemuda berbaju abu-abu itu segera tertegur dan serentak menghentikan langkahnya, dengan pandangan termangu serta keheranan dia awasi senjata gurdi emas di tangan Lansi Giyok tanpa berkedip, sesaat kemudian dia baru menegur dengan perasaan tak habis mengerti. Senjata aneh apa sih yang kau pergunakan itu? Lansi Giyok tertawa dingin, sebelum dia sempat menjawab, dari balik pohon siang telah muncul kembali. Seseorang, gerakan tubuh orang ini terasa satu kali lipat lebih cepat daripada pemuda berbaju abu-abu itu. Pemuda berbaju abu-abu tadi segera membalikan tubuhnya, kemudian berseru keras. Kahu Suheng, barusan dialah yang berpekek keras. Sambil berkata dia lantas menuding ke arah Lansi Giyok. Ketika Lansi Giyok berpaling, dia saksikan pendatang itu baru berusia 30 tahunan, kulit mukanya kuning dan tubuhnya kurus ceking tinggal kulit pembungkus tulang, namun sepasang matanya berkilat-kilat dan gerak-geriknya amat tinggi hati, orang ini pun mengenakan baju berwarna abu-abu. Lelaki setengah umur itu berjalan mendekat kemudian memperhatikan Lansi Giyok sekejap dengan pandangan tanpa emosi, kemudian dia baru menegur dingin. Mengapakah sembarangan berpekek di tempat ini dan tak suka mengindahkan nasihat? Sembari berkata, dengan langkah lebar dia berjalan menuju kehadapan Lansi Giyok. Pemuda berbaju abu-abu itu terkejut, mendadak cegahnya. Kahu Suheng, jangan terlampau dekat, dia memiliki semacam kepandayan aneh, biar jalan darahnya sudah tertotok namun tubuhnya sama sekali tidak roboh. Tertegun lelaki setengah umur itu, setelah berseru tertahan dia lantas menghentikan langkahnya, sementara sepasang matanya yang tajam mengawasi Lansi Giyok dengan pandangan terkejut bercampur keheranan. Dalam anggapan Lansi Giyok semula, dengan datangnya kakak seperguruan dari pemuda tersebut maka urusan akan bisa dibereskan dengan segera, siapa tahu Suhengnya ini lebih tak tahu aturan, maka setelah mendingus katanya sinis. HMM, berpengetahuan picik sok keheranan saja? Namun lelaki setengah umur itu seakan-akan tidak mendengar apa yang dikatakan Lansi Giyok, dengan kening berkeru terdengar ia berguman seorang diri. Aku merasa sedikit tidak percaya. Tiba-tiba saja dia menubruk ke muka, jari tangan kanannya langsung menotok jalan darah Cong Hiat-Hiatnya. Tak terlukiskan amarah Lansi Giyok menyaksikan datangnya ancaman tersebut, sebagaimana diketahui, jalan darah Cong Hiat merupakan salah satu jalan darah penting di tubuh manusia, bila sampai tertotok, sekalipun tak sampai mati juga bakal terluka, itulah sebabnya hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Bagus sekali ia membentak. Bila kau tidak percaya, silahkan saja dicoba sendiri. Sambil membentak, Gurdie Masnya menusuk ke muka secepat sambaran petir dengan jurus pauha OU Pewi, harimau ganas mengebaskan ekor, dengan gerakan ilmu cambuk dia menyambar pinggang lelaki setengah umur itu. Menganggap kepandayan silat yang dimilikinya cukup tinggi tentu saja lelaki setengah umur itu tidak memandang sebelah mata pun terhadap Lansi Giyok, sambil tertawa dingin tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu lenyap dari pandangan. Sebelum itu, Lansi Giyok sudah pernah menyaksikan gerakan aneh dari pemuda berbaju abu-abu itu dia tahu musuhnya telah menyelingap ke belakang punggungnya. Maka tanpa menggerakan badan, Gurdie Masnya segera menyerang lagi dengan jurus Wicheng Perhong, menggemparkan delapan penjuru. Serentetan suara desingan tajam segera menderuduru, cahaya tajam berkilauan memancar keempat penjuru, dalam waktu singkat muncul beribu-ribu bayangan Gurdie Mas yang melindungi seluruh badan Lansi Giyok. Agaknya lelaki setengah umur itu tidak menyangka kalau Lansi Giyok begitu hebat dalam perubahan jurus tangan kanannya yang baru saja melepaskan Toto Kanyaris tersapu oleh Gurdie Mas tersebut. Dia segera menjerit kaget lalu mundur sejauh delapan dipal lebih. Lansi Giyok sudah diliputi oleh hawa napsu membunuh, Sudah barang tentu ia tak akan membiarkan lelaki setengah umur itu pergi dengan begitu saja, sambil membentak keras hawa murninya disalurkan ke dalam Gurdie itu, kemudian dengan jurus Kim Chow atau Sim, ular emas menjulurkan lidah, ia lepaskan sebuah tusukan dengan gerakan pedang. Sebelum lelaki setengah umur itu berhasil berdiri tegak, Gurdie Mas dari Lansi Giyok telah menusuk tiba, sekali lagi dia menjerit keras lalu mundur ke belakang dengan cepat. Mencorong sinar tajam dari balik metelan si Giyok, tanpa menghentikan tubuhnya dia meneruskan terjangannya ke muka, Gurdie Masnya melepaskan tiga jurus serangan secara beruntun, di tengah deruan angin serangan, cahaya emas berkilauan, bagaikan hujan badai menyambar tiada hentinya, sungguh mengerikan sekali keadaannya. Dengan cekatan lelaki setengah umur itu berkelit ke kiri dan menghindar ke kanan karena didesak oleh Lansi Giyok sehingga kalang kabut dengan gugup ia mundur. Pemuda berbaju abu-abu itu menjadi tertegun saking kagetnya, dia sampai lupa untuk turun tangan membantu kakak seperguruannya melepaskan diri dari bahaya. Pada saat itulah, tiba-tiba ia mendengar bentakan keras berkumandang memecahkan keheningan. Cepat tahan. Suaranya sangat nyaring seperti suara genta amat menusuk pendengaran, mendengar itu Lansi Giyok segera menghentikan gerak serangannya. Sewaktu ia berpaling, lebih kurang dua kaki di tepi arna tampak orang kakek berjubah panjang warna abu-abu dan berjenggot panjang berdiri tegak di sana. Kakek itu berwajah amat ramah tapi memancarkan sinar kewibawaan amat tinggi, di antara bayangan manusia yang berkelebat lewat, lelaki setengah umur dan pemuda berbaju abu-abu sudah melompat ke hadapan kakek tadi dengan wajah tersipu-sipu, setelah memberi hormat. Mereka berbisik lirih. Suhu. Dalam pada itu, Lansi Giyok sedang berpikir pula di hati. Dengan murid yang begitu berpikiran picik dan berdada sempit, gurunya pasti seorang manusia latah yang berjiwa sempit pula. Oleh karena berpendapat demikian, maka dia hanya berdiri tegak di situ tanpa memberi hormat. Dengan wajah penuh kegusaran lelaki berjubah panjang itu memandang sekejap ke arah kedua orang muridnya, kemudian katanya dengan suara dalam. Mundur kalian. Lelaki setengah umur dan pemuda itu segera mengiakan dengan hormat dan mengundurkan diri ke sisi tubuh gurunya, di atas wajah kedua orang itu sama sekali tidak dijumpai sinar keangkuhan lagi. Sambil mengelus jenggotnya yang panjang kakek berjubah panjang itu memandang wajah Lansi Giyok, kemudian tanyanya sambil tersenyum, Siau Hiap membawa gur di emas, apakah kau adalah keturunan dari lantai Hiap? Menyinggung soal ayahnya, paras muka Lansi Giyok segera berubah menjadi serius kembali, cepat-cepat dia menjura seraya menjawab dengan hormat. Lan Hongtai adalah guruku, boleh aku tahu siapa nama Chiampu dan dari mana kau bisa mengenali senjata tajam andalan dari guruku ini? Tanda tanya. Manusia berjubah panjang itu mendengarkan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Ayah Mulan Hongtai sangat termasyur di kolong langit, senjata gur di emasnya merajai dunia persilatan, sembilan butir peluru peraknya selalu tepat dan tak pernah meleset, dan aku pernah berjumpa dengan ayahmu, sudah barang tentu kenal juga dengan senjata kenamaannya. Mengetahui kalau dia kenal dengan ayahnya, Lansi Giyok segera berkata dengan serius, Oh oh rupanya ban lociampua, apabila buah ampulan si giyok berbuat ceroboh dan mengganggu ketenangan lociampua, harap lociampua sudi memaafkan. Selesai berkata, kembali dia menjura dalam-dalam, sekali lagi ban pengcuan tertawa tergelak. Tiada induk harimau yang melahirkan anjing, ayah ibumu selalu hidup bagaikan dewa-dewi, sedang ibumu Hau Yong Sian Chu juga sudah banyak tahun tak menampakkan diri, apakah selama ini dia selalu berada dalam keadaan baik-baik? Lan si giyok segera merasakan hatinya bergetar keras, dia sangat kebingungan, dengan kening berkerut dan nada tidak mengerti tanyanya. Ibuku adalah kilulia hiapong si hoa, bukan Hau Yong Sian Chu Bibi Wan, pertanyaan dari lociampua ini sungguh membuat boampua tidak habis mengerti. Merah padam selembar wajah ban pengcuan dia tahu kalau dirinya hilaf, dengan nada minta maaf katanya kemudian. Oh betul, aku memang sudah tua dan ingatanku tidak tajam lagi andai kata kau tidak mengingatkan kembali, hampir saja aku lupa dengan Ong Li Hiap. Setelah berhenti sejenak, seakan-akan sengaja mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, dia bertanya lebih jauh dengan nada tidak mengerti. Apakah kedatangan Hiantit kemari hanya untuk berpesiar saja? Sejak semula loci giyok sudah merasa kalau hubungan Bibi Wan dengan ayahnya tidak biasa apabila setelah mendengar perkataan dari ban pengcuan, kecurigaannya semakin berlipat ganda. Namun bila teringat kembali tujuan kedatangannya ke Bukit Hoasan kali ini, terpaksa kecurigaannya terhadap Bibi Wan harus ditunda sampai lain waktu. Sahutnya kemudian dengan hormat. Boampu ingin buru-buru menjumpai Tusengcu, karena itu khusus aku berangkat dari kota Tekan kemari, tapi tak ku ketahui di manakah letak puncak giyok lihong, karena itu. Tanda petik. Belum habis ia bercerita, pemuda berbaju abu-abu itu sudah tertawa geli. Lansi giyok menjadi tertegun, tanpa terasa dia memandang ke arah pemuda berbaju abu-abu itu dengan termangu. Ban pengcuan sendiri pun tak dapat menahan rasa gelinya, sambil tersenyum ia segera berkata, Agaknya baru pertama kali ini kau datang kemari, disinilah letak puncak giyok lihong. Sambil berkata, dia lantas menuding ke arah sebuah puncak bukit yang berada puluhan kaki jauhnya. Sementara itu matahari senja telah terbenam, magri pun menjelang tiba, kegelapan mulai menyelimuti seluruh bukit Hoasan, ketika Lansi giyok mengangkat kepalanya, didapati puncak giyok lihong memang jauh berbeda dengan bukit-bukit lainnya. Terdengar ban pengcuan bertanya lagi dengan ragu. Apakah kau sudah mengetahui tempat kediaman dari? Suseng culo ciampu? Lansi giyok segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Buampu tidak tahu, tapi konon berada di bawah puncak giyok lihong. Keponakanku ujar ban pengcuan dengan bersungguh-sungguh, bukan aku sengaja hendak menghilangkan kegembiraanmu kami guru dan murid bertiga sudah banyak tahun berdiam di puncak ini, tapi belum pernah bertemu dengan tuseng culo ciampu barang satu kalipun, cerita tentang berdiamnya dia orang tua di bawah puncak giyok lihong sudah mulai beredar semenjak 10 tahun berselang. Mendengar perkataan tersebut, Lansi giyok segera merasakan kepalanya seperti diguyur dengan sebaskom air dingin, tapi ia percaya kakek berjubah kuning yang ramah itu tidak bakal membohonginya. Setelah Buampu datang kemari, Buampu tetap akan mencarinya, kalau toh akhirnya tidak kutemukan tentu saja aku akan pulang ke rumah ucapnya pelan. Ban pengcuan berpikir sebentar, kemudian mengangguk. Baiklah kalau begitu, memang tak ada salahnya untuk dicoba, namun ku harap kau jangan membawa pengharapan yang kelewat besar. Terima kasih atas petunjuk locian PWE, Buampu ingin mohon diri lebih dulu setelah memberi hormat. Pemuda itu membalikan badan dan melompat turun dari puncak itu. Suasana di bawah puncak gelap gulita, pemandangan yang berada 7-8 kaki di hadapannya sukar untuk dilihat secara jelas. Tempat di mana Lansi Giyok berhenti sekarang tak lain adalah lembah yang menghubungkan puncak Tiau Yang Hang dengan puncak Giyok Li Hong. Udara dalam lembah tersebut ternyata hangat lagi nyaman, aneka bunga tumbuh dengan suburnya, pohon syong tumbuh merata, air mengalir sangat tenang, pemandangan alam di situ sungguh mempesonakan. Dengan penuh perhatian Lansi Giyok mengawasi sekejap keadaan di sekitar sana, di situ tidak nampak bangunan rumah, tidak pula gua atau tempat lain yang bisa dipakai sebagai tempat berteduh, sudah barang tentu Tuseng Chu tak mungkin berdiam di sana. Maka dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dia berjalan lebih ke depan. Lambat laun pepohonan syong tumbuh semakin rapat, tumbuhan bambu menghutan, makin ke dalam suasananya semakin bertambah gelap. Akhirnya pemuda itu merasa percuma untuk berlarian secara membuta tanpa arah tujuan tertentu, karena dengan kera demikian tak mungkin dia bisa menemukan tempat kediaman Tuseng Chu, tanpa terasa ia lantas teringat kembali dengan pesan dari kakek berjubah kuning itu, dia bertekad hendak mencobanya. Berpikir demikian pemuda itu segera melompat naik ke atas sebuah batu cadas, kemudian setelah menghimpun tenaga dalamnya, dia berseru dengan lantang. Bo ampulan si giyok datang dari tempat jauh untuk menyambangi Tuseng Chu locian PWE, bila diperkenankan mohon diberi petunjuk untuk menemui beliau. Selesai berteriak, dia lantas memusatkan semua perhatiannya untuk mengawasi dan mendengarkan suasana. Di sekelilingnya biarpun di hati kecilnya dia tidak mempunyai harapan yang terlalu besar. Mendadak, dari balik kegelapan lebih kurang seratus kaki di hadapannya sana muncul setitik cahaya lentera, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah lentera merah yang bergoyang-goyang karena terhembus angin gunung. Lansi giyok amat terperanjat setelah melihat cahaya lentera itu, hatinya terkejut bercampur gembira pikirnya kemudian. Jangan-jangan Tuseng Chu memang benar-benar berdiam dalam lembah ini.